Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kemudian mengintegrasikan berbagai insight dan info yang mereka dapatkan menjadi pemahaman yang pada akhirnya bisa mereka praktekan kembali untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Kalau di dunia kerja, kegiatan ini kadang-kadang disebut dengan observasi, tandem atau shadowing, coaching, mentoring, ataupun saling memberi dan mendapatkan feedback. Pembelajaran melalui interaksi sosial ini membantu kita untuk mengamati perilaku orang lain yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi sehingga bisa meningkatkan kualitas latihan kita. Kadang-kadang pendekatan ini disebut dengan pendekatan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Pembelajaran melalui interaksi sosial juga membuat kita bisa lebih termotivasi untuk belajar. Karena kan ada teman nih untuk kita berproses dan berdiskusi bersama. Dari teman-teman kita, kita bisa mendapatkan penilaian, bisa dapat masukan, ataupun saran-saran untuk perbaikan-perbaikan kita. Dari mereka, kita bisa mendapatkan dukungan dan sekaligus semangat untuk terus-menerus melakukan perbaikan. Progres akan tercapai jika komunitas sosial kita memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan pola interaksi yang positif. Karena lingkungan sosial dapat mempengaruhi dan mendorong kita untuk lebih baik lagi dan mencapai top achievement. Tapi jika lingkungan sosial kita ternyata tidak terlalu tinggi motivasi berprestasinya dan juga pola interaksi yang negatif, wah ini bahaya ini, ini bisa jadi bumerang buat kita. Boro-boro berprestasi. Yang ada, malah errornya yang makin top, achievementnya yang makin low. Jadi pastikan bahwa kita memiliki circle komunitas yang memiliki kemauan yang tinggi untuk lebih baik. Dan juga memiliki pola interaksi yang positif. Sehingga kita akan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas. Pembelajaran mandiri dan pembelajaran sosial seringkali membutuhkan proses belajar yang panjang. Kita perlu melakukan banyak praktek, praktek, praktek untuk bisa mendapatkan insight dan konseptualisasi yang baik. Untuk lebih efisien dalam melakukan pembelajaran, ada baiknya kita juga melengkapi proses pembelajaran kita dengan pembelajaran konseptual dan formal. Terima kasih telah menonton!